Saya mau ke Uni VB dulu. Uni, peradilan ya, atau paling tidak tools yang dipakai untuk menuntut AG, itu kan memang ada undang-undang peradilan anak. Ini dengan 4 tahun ini pasti Jaksa itu sudah menghitung betul atau seperti apa sebenarnya yang Uni lihat? Iya, baik. Memang untuk anak tadi sudah dikatakan oleh Bu Dian bahwa ada kekhususan bagi anak, dia tidak berdasarkan KUHP ya dalam menuntutnya dia. Ada satu undang-undang yang disebut dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yaitu undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu sesungguhnya filosofinya adalah memulihkan keadaan, memulihkan keadaan semuanya, baik itu pelaku, korban, ataupun masyarakat menerima itu sebagai pemulihan. Nah tapi memang tujuan pemidanaan di situ adalah membina, membina anak sebenarnya. Nah tapi tidak melepaskan kemungkinan anak itu bisa dihukum. Karena memang anak juga harus diajarkan bagaimana bertanggung jawab. Nah di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu ada jenis banyak, ada banyak jenis sanksi di situ. Ada sanksi dikembalikan kepada orang tua, ada sanksi dia harus mengikuti pembinaan, kemudian ada sanksi penjara gitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan kasus AG ini, kalau kita lihat di dalam pasal yang ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, memang yang dilakukan oleh jaksa sebenarnya sudah mengikuti undang-undang itu. Di mana ancaman pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, karena ini jenisnya anak yang berkonflik dengan hukum, yang melakukan tindak pidana kekerasan, di mana dia merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun. Dan usia anak antara 14 sampai 18 tahun, dia memang akan ada suatu proses pemeriksaan pidana di mana ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya dia bisa dipenjara, kemungkinannya dia bisa diberikan pembinaan, itu tergantung dari pembuktian di persidangan. Hukuman maksimal tadi berapa? Hukuman maksimalnya untuk dia bisa diproses ya, itu ancaman hukumannya 7 tahun. Nah sekarang dia melakukan tindak pidana kekerasan dengan pemberatan di mana ancamannya itu kan kalau di KUHP-nya 12 tahun. Nah untuk anak di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu, dia hanya boleh dihukum maksimal setengahnya. Jadi kalau dia 12 tahun maksimal 6 tahun. Saat ini jaksa menuntut dia 4 tahun, berarti sepertiga lebih rendah daripada ancaman maksimal di dalam undang-undang itu. Nah ini kalau kita melihat kalau betul anak-anak ini secara pembuktian dia bersalah. Tapi kan nanti hukuman hakim tidak harus ikut dalam tuntutan itu, dia kan bisa ancam sanksi-sanksi lain yang diberlakukan. Memang pemenjaraan bagi anak di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu adalah pilihan terakhir. Jadi itu jangan sampai pilihan utama yang dipilih. Sudah tidak bisa lagi yang lain, yang terakhirlah yang dipilih. Sebelum jauh bagaimana indikator atau kriteria bisa hukuman maksimal, saya mau tanya dulu ke Mbak Irma. Mbak Irma, konteks dari keterlibatan AG di sini kan bisa mempengaruhi seorang yang lebih dewasa. Yang umurnya 21 kalau tidak salah Mbak Rio ya. Itu secara pikiran dan jadi misalkan usia 15 tahun, tapi apakah secara psikologinya sudah bisa dinilai lebih dari 15 tahun? Oke, ini kan ada yang namanya usia kematangan mental gitu ya. Jadi memang usia kronologis kemudian akan berbeda dengan usia mentalitas dia. Sangat mungkin sebetulnya dengan usia dia yang remaja menengah, itu sebetulnya kemampuan berpikirnya itu bisa jauh melebihi kapasitas dia yang sekarang gitu. Artinya itu bisa banyak sekali faktor yang memberikan kontribusi. Misalnya pergaulan sosialnya dia selama ini seperti apa, apa yang dia baca, literasinya bagaimana. Terus kemudian pengaruh-pengaruh lain, media sosial itu seperti apa. Sehingga ya kemampuan persuasinya dia dan asertifnya dia terhadap temannya yang mungkin secara usia jauh lebih dewasa gitu ya. Itu mungkin sangat bisa gitu ya, jadi setiap anak berbeda-beda gitu. Sehingga memang sangat mungkin gitu kalau usianya kronologisnya 15, tapi bisa saja sebetulnya kemampuan berpikirnya itu lebih tinggi. Oke, di dalam kepakaran Mbak Irma melihat apakah dalam sebuah observasi yang dijalani AG itu dipertimbangkan tidak ada kedewasan yang berbeda dengan umur psikologis gitu. Oke, nah itu kita balik lagi ya pada saat anak AG itu diperiksa apakah asesmennya lengkap atau tidak. Pastinya harusnya lengkap ya, jadi aspek berpikirnya seperti apa, kemudian sosial emosionalnya bagaimana, kepribadian dasarnya. Plus ditambah tadi seperti Budian sampaikan, backgroundnya seperti apa, di mana dan bagaimana dia diasuh selama ini, itu jadi penting sekali gitu. Sehingga kita bisa melihat infografis anak ini itu gimana sistem budaya sosialnya, psikisnya dia selama ini bagaimana, mungkin saja sebelum-sebelumnya sudah pernah ada indikasi-indikasi perilaku. Tetapi kemudian terabaikan atau memang orang tuanya mungkin denial ya, sehingga pada akhirnya momen kemarin itulah gitu, yang akhirnya triggering. Sehingga menjadi sebuah kasus yang kita lihat saat ini gitu. Oke, tapi angka psikologis tidak bisa kemudian mempengaruhi apa hasil dari tuntutan paling tidak ya? Kita lihat tadi apakah itu dilakukan asesmennya, saya rasa sih dilakukan gitu ya, sehingga pasti tahu lah secara menyeluruh anak AG ini profil psikologisnya seperti apa. Baik, soal tuntutan AG ini ayah dari David berkomentar cukup dalam begitu ya, cukup pedas juga begitu ya. Dan kita akan tayangkan setelah ini untuk Mbak Devi lihat seperti apa dampak dari paling tidak ya sosial media yang digunakan untuk menyuarakan mungkin keberatan dari seorang ayah David Ozora sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!